Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Lamrogo Di video ini akan saya bagikan bagaimana caranya terbenda kerja dengan cak tiga pada mesin bubut manual Tonton terus videonya Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang baru lainnya Oke kita cek dulu dialnya Kita lihat, kurang lebih 20 mikro pergerakan garis jarum yang ada di dial indikator Ini berarti benda kerja kurang senter Kita akan lepas kembali benda kerjanya dan akan saya tunjukkan bagaimana cara saya dalam menyenter benda kerja pada mesin bubut dengan menggunakan cak rahang tiga Pertama yang harus kita lakukan adalah melepas cak rahang tiga dari mesin bubut lepaskan semua baut yang mengikatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton. 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 Jika sudah, jangan lupa untuk membersihkan bagian yang tadi dibubut, agar tidak ada serpihan atau gram bubutan yang tertinggal. Kita pasang kembali cakrahang tiganya pada mesin bubut, dan pasang bautnya kembali, dan kencangkan. Terima kasih telah menonton. Pasang benda kerjanya, amplas terlebih dahulu bagian yang akan kita dial, agar permukaan benda kerjanya sedikit halus. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Atau 16 mikrometer indikator yang ditunjukkan dial. Kita kendorkan lagi baut pengikat cakrahang tiganya. Ingat, membuka membuka bautnya jangan terlalu kendorkan agar bisa dipukul untuk menggeser atau menggerakkan benda kerja. Putarlah mesin secara manual dengan menggunakan tangan. Lihatlah pergerakan jarum pada dial indikator. Hentikan putaran pada saat jarum indikator berada posisi angka tertinggi. Kemudian pukul cakrahang tiga dengan menggunakan martil plastik, atau martil karet, atau bisa juga dengan kayu. Agar cakrahang tiganya tidak rusak. Kemudian putar lagi mesinnya dan cek kembali pergerakan jarumnya. Lakukan cara ini, sampai jarum hanya bergerak sedikit di bawah satu garis pergerakannya atau akan sangat bagus bila saat diputar jarum tidak ada pergerakan. Kencangkan kembali baut pengikat cakrahang tiganya jika benda kerja sudah benar-benar senter sesuai yang kita inginkan. Sekarang, kita siap untuk proses pembubutan. Di sini jarum dial indikator hanya bergerak dua garis atau dua strip. Untuk benda kerja yang permukaannya agak kasar seperti ini, biasanya saya menggunakan toleransi pergeseran di bawah lima garis atau strip atau di bawah lima mikrometer. Dan jika permukaan benda kerjanya halus usahakan pergeseran jarum indikator harus di bawah satu strip garis atau jarum tidak bergerak. Jika benda kerja yang akan kita bubut berbentuk panjang, maka gunakan bor senter terlebih dahulu untuk pegangan pada live senter atau kepala lepas. Jangan lupa, ratakan sisi benda kerja dengan pahat bubut. Buka dan tarik benda kerja, dan ujung yang sudah di bor senter, kita tempelkan pada live senter atau kepala lepas. Pasang dan periksa kembali dial indikatornya. Jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka pindahkan dial indikator ke sisi yang satunya yaitu ke bagian kepala tetap atau cakra hang 3. Jika sudah sesuai dengan yang tadih mungkin, kami inginkan channel untuk memperbaiki bahwa saya. Jika sudah sesuai dengan kembali terlebih dahulu, kami menggakungi halus usah Medina Helliser. Infadiz Zainnese 7 men-animal halus usaham Bukumar sesuai dengan belum memperbaiki ahap untuk menggakungi halus. Jika sudah完成 dengan menit Ai doang memegang kulit utama saya, mas njika loh moma saya. Meniteli dan tengah utama dalam halus dog jam making. Periksa kembali dial indikatornya Bila pergerakan jarum indikatornya belum center Atau belum sesuai dengan yang kita inginkan Maka lakukan cara seperti tadi untuk menyenter benda kerjanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mohon maaf bila ada kekurangan Karena saya masih dalam proses belajar membubut Terima kasih sudah menonton video ini Bila suka, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Lamro, Go, semoga bermanfaat